Yap, ini dia Viguard Zero EX Standby Mi 2 Doraemon. Nih, gila gede banget. Udah gak samaran. Yuk kita unboxing. Halo temen santai, welcome back again on YouTube channel Santai bareng gue with me your host Farley Jackson. Masih tetap di playlist Racun Santai. Di Racun Santai kali ini kita akan bahas mengenai figur dari film Standby Mi Doraemon 2. Nah ini temen santai kita lihat Doraemon Standby Mi 2 dari keluaran Viguard Zero EX. EX maksudnya extra, extra large gitu ya. Lebih gede produknya, lebih tinggi gitu. Nah ini tampilan box art luarnya, depannya, bagian depan. Seperti biasa ada logo Viguard Zero EX, hologram Tamashination, terus gambar figur Doraemon-nya ya. Logo Tamashination Bandai, terus Standby Mi Partner. Ya film, ini bagian depan. Kita lihat bagian atas. Bagian atas, logo Doraemon-nya lagi ngintip. Terus ada tulisan Standby Mi 2, Viguard Zero EX, simple. Bagian samping, Doraemon, Standby Mi Doraemon lagi. Standby Mi Doraemon 2. Logo sama, Doraemon-nya tepat samping. Kelihatan detailnya, belahannya tuh ya. Sama seperti sampingnya juga. Masih sama artnya, cuma nyamping aja. Ini jadi kesannya kayak maduk-maduk gini ya, sesuai dengan kita ngeliatnya gitu ya. Bagian bawah masih sama. Ada ekspresi Doraemon-nya kayak di film posternya, Standby Mi 2, Viguard Zero EX logo-nya. Nah, bagian belakangnya sekarang kita bahas. Bagian belakangnya ada hologram dari Bandai Tamashination. Bukti otentik produknya adalah produk original. Terus ada tulisan di sini Standby Mi Doraemon 2. Nah, ini adalah figurnya. Tingginya, tingginya ini bisa dilihat 250 mm alias 25 cm kurang lebih. Tampak depan, tampak belakang. Artikulasi tangan bisa digerakin. Takinya gak bisa. Tapi detail kayak gimana? Kita bisa lihat. Langsung kita unboxing. Kita buka dulu. Seperti biasa, dapet kertas selembar irit. Tamashination buat isi surveinya. Nah, ini dia. Langsung aja, simple banget. Ini dia, figure dari Doraemon Standby Mi 2. Viguard Zero EX. Lumayan gede. Bahannya juga divisi keras, padat. Ini artikulasi tangannya ya. Bisa dilihat. Bisa diputer-puter. Kanan-kiri. Terus kakinya gak bisa. Kalau kepala, bisa ya diputer-puter ya. Cuman santai. Cuman agak seret. Mungkin karena baru ya. Nah, di sini bisa dilihat lonceng Doraemon ini shiny. Berkilau. Bagus banget pantingnya. Red kalungnya juga merahnya oke. Glossy, hidungnya Doraemon. Bagian mata kalau dilihat ini printing digital banget. Karena versi CG film bioskopnya ya. Bukan kartun animasi yang di TV-nya. Terus juga printingnya cukup rapi. Bagian kumisnya nimbul. Ya, nimbul. Bagian belakang. Duntutnya juga glossy. Birunya keluar banget ya. Nah, ini bagian kaki. Ada tulisan Fuji GoPro 2020 Stand By Mi 2. Bandai. Spirit. Itu dia tadi teman santai. Unboxing dari Doraemon Stand By Mi 2. Keluaran dari Viguan Zero EX. Ini dia nih, ya kan. Tadi udah lihat lengkap nih kayak gimana. Nah, buat teman santai dan Doraemoners. Di luar sana yang nanya nih. Bang, figur Doraemon Stand By Mi 2. Viguar Zero EX-nya beli di mana? Langsung aja lihat nih. Diklik nih. Di link ini nih. Tanya-tanya di situ. Ada di situ ya. Gue juga mau ucapin thank you buat super cheap figure yang udah nih ngirimin Doraemon-nya. Keren banget. Dan buat teman santai semua seperti biasa. Yang belum subscribe, diklik subscribe-nya jangan lupa untuk channel ini. Terus juga di-share ke teman-temannya, ke keluarganya. Supaya channelnya makin besar lagi di kedepannya. Amin. Dan juga kalian semua bisa support channel ini. Selain subscribe, bisa melalui Facebook page dan Instagram-nya. Ya, di-add aja. Add Santai Bareng Gue. Ada di situ lengkap. Boleh tanya-tanya, boleh komen. Nanti ada admin bales. Buat teman santai juga yang mau berdonasi buat channel ini. Silahkan aja di-klik di link di bawah ini. www.saweria.co.santebarenggue Berapapun donasi yang kalian berikan untuk kemajuan channel Youtube Santai Bareng Gue, kita terima. Akhir kata, gue Farley Jackson. Mau pamitan dulu. Sampai ketemu di next episode. Wassalam and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax